Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya Hari ini kita akan membahas tentang tema 6, subtema 3 Tapi sebelum mulai, jangan lupa berdoa dulu Silahkan anak-anak ibu angkat kedua tangannya Kita mulai berdoa ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilmah warzukni fahmah Allah tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Baik, sudah siap dimulai? Insya Allah Silahkan kalian siapkan buku paket tematik tema 6-nya Serta alat tulis jika diperlukan Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan Di subtema yang lalu, bu guru sudah menjelaskan tentang 3 macam perpindahan kalor Apa saja? Masih ingat? Iya, konduksi, konveksi, dan radiasi Hidup kita ini ternyata tidak bisa lepas dari keberadaan panas atau kalor Perpindahan panas pun bisa mempengaruhi keseharian kita Seperti contohnya, perambatan kalor secara radiasi Yang telah kamu buktikan dalam percobaan berjemur di bawah matahari selama beberapa menit Apa yang kamu rasakan? Ya, walaupun matahari jaraknya miliaran kilometer dari bumi Tapi ternyata panasnya bisa kita rasakan sampai ke bumi Bahkan ke tubuh kita Semakin lama tubuh kita semakin berkeringat kan? Nah, itu dia buktinya Setelah kita sadari Ternyata semakin hari Manusia semakin banyak yang memanfaatkan kalor dalam kehidupannya Dan untuk memudahkannya Manusia membutuhkan alat bantu penghantar kalor Kali ini kita akan mengfokuskan pada 2 macam alat penghantar kalor Yang pertama adalah yang kita kenal dengan istilah konduktor Apa itu konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas Betul Benda-benda penghantar panas Apa saja contohnya? Oke, contohnya misalnya benda-benda yang terbuat dari logam Seperti aluminium, lembaga, emas, perak, seng, dan yang lainnya Sedangkan isolator Apa itu isolator? Ya, isolator adalah benda-benda yang bukan penghantar panas Contohnya Kain, betul Karet, karet, kayu, plastik Nah, benda-benda konduktor dan isolator Bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Gampang sekali dan banyak sekali Bu Guru punya contoh yang paling simpel Coba kalian pergi ke dapur Lihat di rak peralatan masak bunda kalian Ah, banyak sekali itu Nih, Bu Guru punya tiga Ini dia Senjata sakti para bunda di dapur Oke Yang pertama, Bu Guru punya bentuknya seperti ini Ini semua terbuat dari batang logam Oke Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika ibu memasak Wah, tangan ibu akan terasa panas nih Untuk menghindari panas Maka ibu menggunakan lap bantuan Supaya panas yang merambat Dari ujung depan Tidak merambat ke tangan ibu Lalu Yang kedua Adalah Ini dia Ini terbuat dari kayu Maka ini juga baik digunakan Ya Dalam proses memasak Dimana Tidak terjadi perambatan panas Karena kayu tidak dapat pengantaran panas Lalu bagaimana menyiasatinya Supaya benda-benda atau alat masak tadi Tidak terasa panas Tapi juga Bisa bekerja dengan baik Ini dia Contohnya Jadi Pegangan depan Terbuat dari logam Sedangkan Pegangan untuk tangan kita Terbuat dari plastik Nah, plastik ini Fungsinya untuk Mengurangi atau mengambat perambatan panas Sehingga tangan kita tidak terluka Ketika kita sedang memasak Oke Ini baru satu contoh simpel Apa? Coba yang lainnya bisa disebutin ya? Ya Betul yang menyebutin pancinya mama Betul Apalagi? Magicom Iya, betul Nih Kamu bisa buka bukumu Di halaman 87 Coba kamu lihat baik-baik Nah Di halaman 87 Buku pakai tematikmu Ada gambar Bagian-bagian dari penanak nasi Atau yang kita kenal dengan rice cooker Atau bisa juga magic home Ya Ada bagian penutup luar Yang terbuat dari bahan isolator Apa bahan isolatornya tahu nggak? Iya Terbuat dari plastik Oke Lalu ada plat pemanas Terbuat dari logam ringan Lalu ada panci Yang biasanya terbuat dari bahan anki lengket Lalu ada bodinya Bodinya itu bagian luar Yang terbuat dari plastik Dan pegangannya juga terbuat dari plastik Semua itu merupakan alat-alat yang digunakan Untuk membantu keseharian kita Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kalor Tanpa kita harus terluka Lalu Bagaimana benda-benda lainnya? Apakah Hanya contoh-contoh Perambatan kalor bisa didapat di rumah saja? Tentu tidak Di luar banyak sekali Lalu efeknya Untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya ada tidak? Jelas ada Nih contohnya Pembuatan batik Nih hari ini Bu Rizka pakai batik ya Ini batik dari Solo Batik itu Bisa dibuat dengan dua cara Yang pertama Yaitu dengan ditulis Yang kedua Dengan cara dicetak Apanya Bu yang dicetak? Motifnya Maksudnya Jadi motifnya bisa ditulis Ataupun dicetak Masing-masing Dari jenis batik itu Bisa kita temukan keistimewaannya Lalu proses pembuatannya Bisa kita lihat Bisa kita baca di halaman 88 dan 89 Coba kalian buka hukumnya semua Dalam proses pembuatan batik Kita membutuhkan kompor kecil Dengan ada cawan yang terbuat dari tembaga Jadi ada kompor kecil Atasnya ada Seperti wajan Wajan kecil dari tembaga Lalu ada benda yang bernama canting Kalau kalian ingin tahu Apa si Bu canting itu? Kamu bisa lihat gambarnya di halaman 102 Silahkan dibuka Bukunya halaman 102 Ini dia Ini disebut dengan canting Sudah ketemu? Baik Coba kalian perhatikan baik-baik Ada tiga bagian Yaitu cucuk, nyamplung, dan gagang Bagian cucuk dan nyamplung Itu terbuat dari bahan konduktor Penghantar panas Dimana lelehan lilin Atau cairan lilin Disimpan di dalam nyamplung Lalu pegangannya terbuat dari kayu Supaya tangan pembatik Tidak terluka karena panas Nah Ibu punya loh Batik Yang unik Batik sendiri merupakan Satu warisan budaya Indonesia Yang sudah diakui oleh PBB Waktu itu disahkan oleh UNESCO Jadi batik adalah Kekayaan asli milik Indonesia Apakah batik hanya berasal dari pulau Jawa saja? Tidak Jadi batik itu Dimiliki oleh setiap provinsi Dengan ciri khasnya masing-masing Guru punya contoh Kalau ini batik dari pulau Jawa Maka Ini batik dari pulau Belitong Gimana? Cantik enggak? Batiknya yang cantik bukan ibunya Iya Cantik banget Ini namanya batik sepiak Belitong Bisa kamu lihat? Baik Lihat dekat-dekat Wah gambarnya gambar daun ya Cantik banget Oke Batik ini Mengambil motif ciri khas dari Belitong Apa itu? Motifnya yaitu berupa daun simpor Daun simpor itu Ternyata adalah daun yang biasa digunakan sebagai pembungkus makanan Ataupun pembungkus benda-benda kecil Yang digunakan oleh masyarakat Belitong Gitu Oke Gimana? Dari daerahmu Adakah batik yang menjadi ciri khas? Pasti ada ya Dan semua motifnya cantik-cantik Dan ketika batik sudah jadi dan siap dipasarkan Maka bukan hanya pengrajin batik saja yang mendapat keuntungan Tapi juga masyarakat di sekitarnya Si penjual kebanjiran pembeli Lalu berimbas pada pendapatan wilayahnya naik Pendapatan penduduknya pun bertambah Karena misatawan mulai tertarik dengan kerajinan daerah tersebut Gitu Jadi ternyata Kalor berimbas berpengaruh sebegitu besarnya Terhadap seluruh aspek kehidupan kita Oke Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya dengan memanfaatkan dan menjaga sebaik-baiknya Seperti itu Baik anak-anak ibu Ibu cukupkan penjelasannya sampai di sini Semoga bisa dipahami ya Dan semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu kalian Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Tetap sehat Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax